Kepondasimu ditata dulu dengan apa? Thank Allah Kau harus memenuhkan dan syarat Saya tanya Pak Samuel, saya tanya Kalau Pak Samuel punya anak Kemudian ketika anak Pak Samuel disuruh menjelaskan sesuatu Itu yang dimenset Bapak, Pak Samuel Anak itu bisa ke sana atau tidak bisa ke sana? Tidak bisa Yang kau suruh itu yang bisa apa yang tidak bisa? Yang bisa Yang kau suruh itu yang bisa apa yang tidak bisa? Yang bisa Kau tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa Betul, Pak? Ya, Pak Bisa, kan, ya? Anakmu masih kecil, kelas TK Masih kecil Kemudian kau suruh naik motor Yang nyuruh apa anaknya? Yang nyuruh Maka yang diperintah ibadah adalah yang telah Memenuhi rukun syarat dan Harusnya bisa Betul gak? Ya, gak bisa gak diperintah Nanti dipotong-potong lagi nanti Ya, itulah kenapa orang beriman ada orang yang memenuhi rukun dan syarat Harusnya diperintah itu bisa gak sampai alamat? Harusnya dia tahu jalannya gak? Tahu Tahu caranya? Tahu Tahu syarat rukunnya? Tahu Nah, kalau gitu kau berangkat ke sana, ya? Ya, Pak? Ya, ya, ya Inilah ya Yang orang gak tahu rukun dan syarat orang beribadah Akhirnya apa? Asal Asal sholat Asal gugur kewajiban Asal dibayang-bayangin surga Itu Pahala Itu Ya kan? Sia-sia semuanya itu Ingat ya Mereka kan dalil yang dipakai Kan pakai dalil Karena Allah maha mengetahui Itu gak? Allah maha mendengar Itu gak? Allah maha rahman rahim Itu gak? Allah maha kuasa Itu gak? Tapi Allah dan kau gak nyambung Saya tanya Allah maha kuasa gak? Kenapa Allah pake rasul? Betul gak? Kalau Allah maha kuasa Logikanya ya Kalau di dimensi yang sama Harusnya kan gak ada rasul Kenapa Allah maha kuasa Kok masih ada rasulnya? Betul gak? Betul Kenapa sih gak dibikin gampang Sama Allah? Betul gak? Walaupun kau yakin Walaupun kau Percaya Allah itu dekat Allah itu maha kuasa Maha rahman Maha rahim Segalanya Blablabla Tapi dimensinya Jauh denganmu Astaga Dan dimensi Allah Dan dimensimu Gak saling ketemu Paham? Baik dan Benar dan salah Ketemu gak? Tidak Halal haram Ketemu gak? Tidak Relatif dan mutra Ketemu gak? Tidak Dunia dan tanah keret Ketemu gak? Semuanya gak ketemu Maaf cakap ya Kau cari Prambos FM Kau cari Di Gelembang AM Ada gak? Tidak Padahal di radio yang sama Betul gak? Mana Prambos FM Kau cari di AM bro Gak akan Nongol Betul gak? Salurannya Beda Kau cari Tuhan di dunia Ketemu gak? Yang Allah Yang di sana Gak ketemu Maka kau di dunia Cari Tuhan yang Di dunia Siapa Tuhan di dunia? Utusannya Bukankah Allah gak disini? Bukankah Allah Maha Kuasa Yang Maha Kuasa Kirim utusan Kenapa kau cari Yang sulit-sulit Ini yang dikari Seluruh Ulama-ulama Kebanyakan Mereka tidak Mengakir rosu Ajamat ini Waduh Sama seperti Kau anggap Matahari telah padam Betul gak? Hore Matahari telah padam Berarti kau gak ada hubungan Dengan matahari Kau gak lagi Tahu sinarnya Kalau gak tahu Apa-apa Dengan matahari Karena kau buta Sudah Betul gak? Kalau kau Tidak ketemu Nurnya Sudah gelap Gulit Hidupmu Jalan musuh Mempukul Jumfahum layar Jumfahum layar Nah cukup ya Paham ya Jadi inilah ya Yang kita ini praktek Di agama Bermetodologi Yang ini Bawa Paham ya Ini bukan agama Ini mencetak orang-orang Yang teroris Anarkis